Intro Warga Indonesia, warna Indonesia di dua kota suci Mekah dan Madinah harus lebih tampak. Restoran, kafe dan segala hal yang bernuansa Indonesia harus tampak karena Indonesia adalah pemilik saham terbesar penyelenggaraan ibadah haji meski pengelolaannya adalah Arab Saudi. Dengan kuota hampir 170 ribu jemaah, Indonesia adalah negara dengan pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Di saat bulan haji, hampir semua titik keramaian kota Mekah dan Madinah hampir pasti bisa ditemukan jemaah Indonesia. Melihat kenyataan itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berharap Indonesia tak hanya menjadi konsumen haji terbesar, tapi juga bisa mewarnai ekonomi dan kultur di dua tanah suci ini. Para pengusaha Indonesia semestinya menjadikan Arab Saudi sebagai pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Saya mengusulkan, kalau BPKH ada, kita ini harus bertindak seperti pemegang saham penyelenggaraan haji. Kenapa? Karena kita ini adalah negara dengan konsumen haji terbesar di dunia. Jadi layaklah kalau kita itu kayak punya saham. Maksudnya punya saham bagaimana? Bahwa ya ya hotelnya mulai kita beli, apartemennya mulai kita beli. Kita sewakan pada musim-musim umroh, disewakan kepada jemaah umroh. Nah pada saat haji, dikosongkan semua untuk jemaah haji, supaya kalau bisa jemaah haji kita prioritas ditempatkan di sekitar tanah haram, di sekitar lokasi penyelenggaraan ibadah haji itu. Nah saya kira inilah mindset yang diperlukan sekarang lebih banyak oleh pemerintah kita itu jadi kayak pemilik. Perekonomian Arab Saudi nyaris tak pernah lesu, karena setiap tahun setidaknya ada 2 juta warga Indonesia yang menjalankan ibadah umroh dan haji. Jadi Arab Saudi adalah pangsa pasar yang sangat potensial. Tim Liputan Berita 1, Arab Saudi. Meski tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji terus meningkat, namun DPR berharap biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dibebankan kepada jemaah bisa terus ditekan semurah mungkin. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji memang harus terus membaik. Karena itu adalah tuntutan masyarakat dan juga DPR. Anggota Komisi 8 DPR, Hairul Muna yang ditemui di sela-sela kunjungan kerja tim pengawas haji 2016 menyatakan, meski kualitas harus meningkat, tak berarti kita boleh berboros-boros. Menurutnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditekan. Selain itu, efisiensi harus dilakukan oleh pemerintah agar biaya haji tidak terlalu tinggi. Walaupun biaya itu bisa kita tekan, tapi pelayanan kita tambah bagus. Dari yang tahun kemarin itu mulai dari ada trouble persoalan bus nakobah antarkota yang sekarang itu sudah lebih bagus. Tahun ini, biaya penyelenggaraan ibadah haji berhasil ditekan, 132 dolar, sehingga ongkos naik haji reguler sekitar 34.600.000 rupiah. Waktu pelaksanaan ibadah haji jamaah Indonesia mestinya bisa diperpendek hingga 10 hari. Salah satu upayanya adalah dengan memotong masa tinggal di Madinah yang dimaksudkan untuk berziarah ke makam nabi. Inti ibadah haji adalah di Armina, yakni wukuf di Padang Arofah, bermalam di Mina, dan melempar Jumroh. Lalu dilanjutkan dengan tawaf, sa'i, dan tahalul. Karena itu sebenarnya pemerintah bisa memangkas waktu pelaksanaan ibadah haji dari 40 hari menjadi 30 hari atau bahkan kurang dari itu. Salah satu yang bisa dipangkas adalah lamanya masa tinggal di Madinah. Para jamaah, jangan dibebani sholat arba'in atau sholat berjamaah 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi seakan sebagai kewajiban ibadah haji. Soal kebinyakan selama ini ada arba'in atau sholat jamaah 40 kali di Masjid Haram Berdina, selama jamaah mungkin di sini sekitar 8 hari. Isu sebenarnya adalah tradisi Indonesia dan tidak merupakan tradisi umum di jamaah haji, bangsa-bangsa lain. Dan ini sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak mengatakan ini tidak boleh, saya juga tidak melarang, Cuma saya mau mengatakan bahwa jangan sampai ada TPIH atau TPHI yang seolah-olah mengintimidasi para jamaah untuk memaksakan diri melakukan 40 kali jamaah itu. Padahal mereka mungkin badannya kurang-kurang sehat, lalu memaksakan diri melakukan itu, lainnya sakit benarannya, dan ini akan mengganggu proses menasibahnya nanti kita tidak sampai di muka. Pemangkasan waktu ibadah haji di Arab Saudi itu juga untuk meringankan jamaah haji, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan kesehatannya kurang baik. Menurut HAMKH, TPR pernah mengusulkan pemangkasan waktu ibadah haji dua tahun lalu, namun sampai kini belum ditindaklanjuti pemerintah. Terima kasih sudah menonton!